Nah oke adik-adik atau teman-teman dalam part ini kita akan menggunakan metode Horner untuk menyelesaikan soal ini Jadi sebelum kita menggunakan metode Horner teman-teman kita harus melihat dulu disini ya disini kan X pangkat 5 kurang 3 X pangkat 3 kurang 8 Nah ini sebenarnya bisa kita rubah jadi bagian pempilangnya dirubah dulu teman-teman Menjadinya itu begini X pangkat 5 kemudian disini ditambah 0 X pangkat 4 dikurang 3 X pangkat 3 Kemudian disini tambah 0 X pangkat 2 ya 0 dikali X pangkat 2 itu 0 teman-teman ya karena disini tidak muncul pangkat 2 nya jadi kita munculkan saja Kemudian disini ditambah 0 X juga karena koefisien atau X disini juga atau variable X tidak muncul disini Jadi kita munculkan disini ya disini kurang 8 nah koefisien koefisien variable X pangkat 5 X pangkat 4 dan seterusnya disini teman-teman Itu yang kita gunakan di bagian metode Horner ya teman-teman ya jadi disini X kurang 2 teman-teman X kurang 2 sama dengan 0 Yang ininya itu kita samakan dengan 0 disini kita peroleh disini X 2 ya jadi metode Horner yang kita buat itu seperti ini teman-teman atau adik-adik ya Nah disini ini bagiannya X sama dengan 2 nya disini nah koefisiennya disini kan ada 1 disitu teman-teman jadi kita tulis 1 nah kalau disini koefisien X pangkat 4 itu adalah 0 kemudian koefisien X pangkat 3 itu adalah minus 3 kemudian koefisien X pangkat 2 itu adalah 0 Koefisien X itu adalah 0 dan disini minus 8 kita tulis saja ini saya perpanjang dulu Nah sekarang begini teman-teman ini satunya kita turunkan saja kesini ya kemudian 2 dikali 1 nah ingat teman-teman 2 dikali 1 2 dikali 1 ya 2 dikali 1 itu 2 kita tulis disini dan disini adalah penjumlahan ya 0 tambah 2 itu adalah 2 ya Selanjutnya 2 dikali 2 yang ini ya teman-teman atau adik-adik ya 2 dikali 2 itu adalah 4 nah sekarang minus 3 ditambah 4 itu adalah 1 Nah kita lanjutkan lagi ya teman-teman atau adik-adik ya 2 dikali 1 itu adalah 2 sedangkan 0 tambah 2 itu adalah 2 2 dikali 2 itu adalah 4 0 ditambah 4 itu adalah 4 kemudian 2 dikali 4 ini adalah 8 ya kemudian kalau kita jumlakan minus 8 tambah 8 itu adalah 0 Nah gunakan koefisien ini teman-teman atau angka ini 1 2 1 2 4 sebagai koefisiennya ya jadinya hasilnya itu hx itu disini kita gunakan teman-teman 1 jadi 1 tidak usah saya tulis 1 berarti disini x karena disini x pangkat 5 dibagi x disini itu adalah x pangkat 4 jadi kita tulis x pangkat 4 disini ya kemudian disini ditambah nah ini dijadikan koefisiennya 2x pangkat 3 kemudian disini 1 itu disini 1 boleh kita tulis boleh juga tidak ya jadi saya langsung saja disini x disini pasti pangkat 2 ditambah nah 2 ini kita tulis lagi disini 2x ya pangkat 1 ditambah 4 jadi inilah hasilnya teman-teman jadi bisa kita tulis disini x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 ditulis ulang saja ya begitu teman-teman atau adik-adik ya tambah 2x tambah 4 ya jadi x pangkat 4 tambah 2x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah 2x tambah 4 ya jadi inilah hasil pembagiannya ya teman-teman ya atau hx menggunakan metode horner ya oke sekian dan terima kasih dan terima kasih dan terima kasih dan terima kasih